bagus apa enggak mumpung digulingkan dan dibuka jujur lor saya baru tahu ternyata kampas kopling pespak disitu lor ya adik kunci-kunci nya simple ini ya bagi yang bisa harus teliti lor dicek lor ini kampas kopling yang baru diganti rumahnya maksud saya retakan kenapa bisa retak ya enggak tahu lah ya tuh retak ya retak tuh retak rumah kampas kopling kenapa bisa retak akibatnya karena apa Pak Yosef panas bisa panas bisa kualitas jelek bisa ya ini enggak ada mereknya guys Assalamualaikum selamat pagi sedulur ketemu lagi dengan saya di channel Aba Agni kali ini Aba Agni lagi di tempat praktek tempat prakteknya dari Bapak Yosef kali ini saya mau ganti ganti apa ya ini namanya apa ya pokoknya mau ganti kayak ginian ya mau ganti sesuatu yang mirip mangkok nah caranya pespanya ditidurin dulu seperti ini nah ditidurin setelah ditidurin rodanya dilepas sur cara lepas rodanya ya pakai kunci khusus aduh malah dok pokongi nah lihat cara lepas rodanya ingat yang dilepas itu bukan roda netok tapi roda pelek jantromol itu dilepas nah itu ya itu dilepas alat-alat yang digunakan satu kunci roda kunci roda itu nomor berapa ya Pak Yosef nomor 22 terus tang terus kunci Y kunci Y itu lawannya kunci ik kunci Y gamutan kan pas jaman sekolah ada sumbu Y ke sumbu X sama dengan X Y X kuadrat di Y kuadratkan lah kayak gitu ya nah itu itu pakai kunci 10 dibuka kita geser sini lho nah kita itu sebenarnya mau mengganti yang namanya rumah kopling rumah kopling ini pespanya pespa P150S setrada tahun 86 atau biasa disebut sebagai pespa ci ya pespa ci ini rumah koplingnya tuh rumah koplingnya tuh ya sedulur-sedulur semuanya yang rumahnya di Banyumas di Kabupaten Banyumas bisa datang ke tempat prakteknya Babak Yosef itu di stasiun Legok kecamatan Peguncen Kabupaten Banyumas buka setiap hari mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi nah ini saya pakainya mereknya dan motor beli di toko Under Deal di Sakura di Purwakarto harganya segini kalau gak salah kemarin Rp60.000 saya rada lupa harganya soalnya kemarin pas beli ada razia itu yang anti anti covid-covid itu ya jadi saya gemeter jadi saya lupa harganya berapa ini kenapa rumah kampas koplingnya diganti itu karena sudah retak guys tuh ya sudah retak tuh cara bukanya seperti itu tongket 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 nah gampang banget kan cara bukanya gampang ngendeleng lor kanu deweknya anggel tuh ini yang saya sebut retak ya tuh retak 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 jadi bukan hanya hati saja yang retak guys rumah kopling juga bisa retak ya sekarang tinggal nguculi kampas kopling ini cara nguculi kampas kopling gampang banget ya guys ya yalur gampang bagian ahli kalau saya ya angel tuh mohon maaf ada pandangan gak enak dari sini ya itu bolongan kenal potnya nunggi kesini sambil nguculi kampas kopling saya minat tolong sama sedulur semuanya untuk subscribe channel Aba Agni subscribe itu kalau di bawah video ada tulisan subscribe nah itu di klik tulisan subscribe nanti kalian bisa melihat kumpulan video-video motor-motor tua di channel saya ya nah itu ringnya sudah dilepas ini namanya apa pakai set kampas kopling nah kampas kopling tulur ini setreda ya kampas koplingnya kita hitung setreda satu dua tiga empat tiga tambah dua bira ya lima totalnya berapa kampas koplingnya Pak Yosef setreda tiga semua tiga kampas koplingnya ada tiga ya ya kampas koplingnya ada tiga nah ini apa ini Pak Yosef itu namanya ini namanya ini namanya pesi gepeng ya lur ya nih kalau ke toko ya ngomong aja yang kayak gini ring tuh sudah dilepas semuanya awas mok mencolot ada pire oke tuh ya pirenya itu ada satu dua tiga empat lima enam ya Pak Yosef tuh ya kekroposan pes pas saya terlihat itu ya lur ya kekroposannya ya tuh ya kalau mau beli motor yang gak kropos yang beli motor baru itu pasti gak kropos karena plastik ya oke dudukan sokbek karena aman orang pak Yosef kayak aman orang ambil ya lur udah lemannya lur tuh ngebur guys nah tuh tuh kotor lur soalnya nyuci tuh susah lur tangannya gak ngeroboknya susah nah ini lagi ngerakit ya pakai rumah kopling yang baru yang pertama dimasukkan adalah pir-pirnya pir pir tuh pir setelah pir ada namanya biar gampang bisa masangnya pakai baut yang panjang oh biar gampang masangnya pakai baut yang panjang nanti gak menculat-menculat kalau lagi guling kayak gini bisa sekalian di cek lain-lainnya masih bagus apa enggak mumpung digulingkan dan dibuka jujur lur saya baru tahu ternyata kampas kopling pespak disitu lur kunci-kunci kunci-kunci simpel ini ya bagi yang bisa harus teliti lur di cek lur ini kampas kopling yang baru diganti rumahnya maksud saya retakan kenapa bisa retak iya gak tahu lah ya tuh retak ya retak tuh retak rumah kampas kopling kenapa bisa retak akibatnya karena apa Pak Yosef panas bisa panas bisa kualitas jelek bisa ya ini gak ada mereknya guys rumah kampas kopling ada di pespa saya itu gak ada mereknya ini memang pespa saya baru dapat ya kalau yang tadi itu saya itu itu mereknya katanya yang bagus tuh ya mereknya tuh ya kita lihat dalam lur ada banyak pespa tuh 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 sebelah sana pespa bagus ini pespa ini excel ini punyanya mbak Dina nah ini punyanya orang ini punyanya orang ini punyanya orang itu punya Pak Yosef itu yang disana ada bajaj bajaj terus ada excel disana ya disini lengkap lur silahkan kalau yang mau cari pespa servis pespa yang ada di kabupaten Banyumas berbes bisa datang ke stasiun legok cari aja di google map stasiun legok itu sampingnya persis pengkelnya ciri-cirinya itu yang banyak burung perkututnya ada burung puternya ada derkuku kelantannya derkuku kelantannya itu dari Nyai Aiko Bird Farm itu ya terus disini juga banyak ayam bangkoknya lur ya lur pemasangannya memang waktunya gak lama sih kalau saya lihat ini ya dari awal tadi proses merupuk motor sampai sekarang merakit itu baru memakan waktu 11 menit 56 detik ini kan apa ya ya sing teyeng ya lur kalau kayak saya gak teyeng ya pusing gampang banget ya lur ya kalau nonton gampang banget rius oh pasang lur nah beres lur tinggal baut yang panjang ini mur-murnya dilepas saat rumah dan kampasnya sudah siap di jelepkan lagi kira-kira umur rumah kamas kopling berapa lama Pak Yosef ya tergantung pergantian oleh mesinnya kalau oleh mesinnya rutin ya kampas-kampas drag kopling kuningan kopling ikut awet tuh lur jangan males ganti oleh mesin lur rong bule oleh mesin lur ya karena pes makan oleh mesinnya sedikit banget lur cuma setengah liter cuma setengah liter tuh lur wis terpasang lur tuh gencanginya pakai kunci Y lagi Y14 kayaknya itu lur lur ya itu ada stikernya Aiko Bird Farm itu peternakan burung punya saya ada derkuku kelantan ada puter pelung yang minat bisa saja nanti di komen ya nah ini nah itu juga ada ayam bangkok itu ayam eh itu bukan ayam bangkok apa ya bangon tuh ayam apa mak ayam bangon tuh balik lagi sudah kencang tinggal masang tutupnya lur masang tutupnya ambil sealer musiknya pakai mulut aja lur karena takut kena copyright kenapa harus di sealer karena khawatirnya mau rembes jalur terus sarannya biar enggak rembes bagaimana ya di sealer tuh di sealer sealer lho ya pakai es uduk sealer ringnya terpasang lur jangan lupa handle ringnya ring 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati